Assalamualaikum Wr. Wb Soal pertama, hubungan antara senar gitar dan frekuensi yang dihasilkan adalah A. Semakin panjang senar, semakin tinggi frekuensinya B. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensinya C. Semakin besar luas penampang senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan D. Semakin kecil luas penampang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan Jadi ini sesuai dengan hukum Mersen Frekuensi sama dengan 1 per 2 L akar dari F dibagi Rho kali A L disini itu adalah panjang senar L adalah panjang senar, dirumus terlihat bahwa L berbanding terbalik dengan F Jadi, semakin panjang senar, semakin rendah frekuensi bunyi Dan sebaliknya, semakin pendek senar, maka frekuensi bunyinya semakin tinggi Sedangkan untuk A, A itu adalah luas penampang senar Dirumus juga terlihat bahwa F berbanding terbalik dengan akar luas penampang Maka, semakin besar penampang senar, maka frekuensi yang dihasilkan juga semakin kecil Dan sebaliknya, semakin kecil penampang senar, maka frekuensi yang dihasilkan yaitu semakin besar Maka, dari opsion A sampai dengan D, yang benar itu adalah Yang B, semakin panjang senar, semakin rendah frekuensinya Soal kedua, perhatikan gambar berikut Ini adalah gambar kaca spion mobil Cermin yang digunakan di spion mobil tersebut dan tujuannya adalah A, cermin datar untuk membentuk tinggi bayangan yang persis sama dengan benda B, cermin cembung untuk membentuk sifat bayangan yang tegak dan diperkecil C, cermin cekung untuk membentuk bayangan dengan sifat diperbesar dan terbalik D, cermin cembung untuk membentuk bayangan dengan sifat nyata dan tegak Jadi ini adalah kaca spion mobil, yang digunakan itu adalah cermin cembung Fungsinya untuk melihat sifat bayangan yang tegak dan diperkecil Soal ketiga, dampak konversi lahan pertanian menjadi lahan industri bagi lingkungan adalah kecuali A, berkurangnya produksi pangan B, berkurangnya daerah peresapan air C, terjadinya kerusakan ekosistem D, timbulnya pencemaran lingkungan Jadi ketika lahan pertanian dirubah menjadi lahan industri Dampaknya itu yang opsion B, C, dan D Itu dampak terhadap lingkungan Sedangkan berkurangnya produksi pangan Ini adalah dampak bagi perekonomian Berikut adalah produk hasil fotosintesis yaitu A, glukosa dan oksigen B, glukosa dan karbon dioksida C, glukosa dan air D, air dan karbon dioksida Dan jawabannya ini adalah glukosa dan oksigen Sedangkan yang bahan utamanya yaitu adalah karbon dioksida dan air Nanti dibantu oleh klorofil dan cahaya matahari Perhatikan pernyataan berikut Satu, berkunjung ke tempat wisata yang mengeksploitasi penyu Dua, tidak membeli cindra mata yang mengandung bagian tubuh penyu Tiga, tidak ikut memburu penyu Empat, memperjual belikan penyu untuk menambah penghasilan Lima, jika menemukan penyu segera bawa ke tempat penangkaran hewan Yang termasuk usaha melestarikan penyu adalah Jadi jawabannya disini adalah Dua, tiga dan lima Dua, yaitu tidak membeli cindra mata yang mengandung bagian tubuh penyu Kemudian tidak ikut memburu penyu Dan jika menemukan penyu segera bawa ke tempat penangkaran hewan Perhatikan pernyataan berikut Satu, melindungi jaringan di bawahnya Dua, memberi warna kulit Tiga, membentuk sasa kulit baru Pernyataan di atas merupakan fungsi dari bagian kulit Yaitu A. Epidermis B. Dermis C. Hipodermis D. Kelenjerminya Jadi melindungi jaringan di bawahnya Memberi warna kulit Dan membentuk sasa kulit baru Ini adalah fungsi dari bagian kulit paling atas Yaitu Epidermis Jadi kalau dilihat penampang kulit Yang paling atas itu adalah lapisan epidermis Di bawahnya yang tebal itu adalah dermis Dan yang paling bawah itu adalah jaringan ikat bawah kulit Pada jaringan epidermis Kita lihat itu ada rambut Kemudian ada pori-pori Pada lapisan dermis Yaitu Bagian yang tebal Di sana ada Kelenjer keringat Ada kelenjer sebasi Kemudian di bawahnya itu ada jaringan lemak Soal selanjutnya Apabila berjalan di lantai licin Sebaiknya memakai sepatu Beralaskan karet dengan tujuan A. Gaya gesek lantai semakin kecil Sehingga lebih cepat B. Gaya gesek lantai semakin kecil Sehingga tidak tergelincir C. Gaya gesek lantai semakin besar Sehingga lebih cepat D. Gaya gesek lantai semakin besar Sehingga tidak tergelincir Jadi tujuan Alas sepatu itu Beralaskan karet Dan dibuat bergerigi Yaitu untuk memperbesar Gaya gesekan dengan lantai Sehingga kita tidak mudah tergelincir Perhatikan gambar di samping Proses evaporasi dan transpirasi Ditunjukkan oleh nomor Jadi ini adalah gambarnya Ini adalah daur Siklus air Yang nomor 1 Dan nomor 2 Itu adalah evaporasi Penguapan dari laut Dan juga Dari perairan di daratan Contohnya saja adalah danau dan sungai Kemudian penguapan Yang dari tubuh makhluk hidup Misalnya tumbuhan Itu namanya adalah transpirasi Kemudian di awan terjadi kondensasi Kemudian terjadi presipitasi Dan selanjutnya infiltrasi Jadi jawabannya untuk evaporasi Itu adalah nomor 1 atau 2 Dan untuk transpirasi Itu adalah nomor 3 Maka jawabannya adalah 1 dan 3 Untuk lebih lanjutnya Tentang proses Daur air Daur air atau siklus Hujan Kita bahas pada slide berikut ini Jadi yang pertama yang terjadi itu adalah Evaporasi Proses Dimana air yang ada di laut Rawah Sungai Dan lainnya menguap Karena adanya pemanasan Dari sinar matahari Di dalam hal ini Air diubah menjadi uap air Atau gas Sehingga bisa naik ke atmosfer Kedua Transpirasi Proses ini berupa Serupa dengan evaporasi Hanya saja Proses penguapan ini Terjadi pada jaringan makliduk Seperti Tumbuh-tumbuhan Ketiga Kondensasi Proses dimana Berubahnya uap air di atmosfer Menjadi partikel es Yang sangat kecil Di suhu yang rendah Partikel es tersebut Saling mendekat satu sama lain Sehingga akan menggumpal Sebagai awan Empat Presipitasi Ketika terlalu banyak air Yang terkondensasi Maka tetesan air di awan Akan menjadi besar Dan berat Untuk menahan di udara Sehingga jatuh Sebagai hujan salju Atau hujan es Terakhir Infiltrasi Singkatnya adalah Proses meresapnya Air ke dalam tanah Infiltrasi Jadi salah satu faktor Dalam proses hidrologi Yang memainkan peranan penting Dalam mendistribusikan air hujan Sehingga sangat berpengaruh Terhadap Limpahan Permukaan Banjir Erosi Ketersediaan air Untuk tanaman Air di bawah tanah Dan ketersediaan air Untuk irigasi Di musim kembarau Infiltrasi Secara umum Dipengaruhi oleh Berbagai sifat tanah Dan vegetasi Soal selanjutnya Tahap daur hidup Kupu-kupu Yang dapat menyebabkan Kerusakan tanaman Dan merugikan betani Adalah A. Telur B. Larva C. Pupa D. Imago Ini adalah Metamorfosis Atau daur hidup Kupu-kupu Yang dimulai dari telur Kemudian telur Berubah menjadi larva Larva menjadi pupa Dan menjadi Kupu-kupu dewasa Jadi yang merusak Tanaman Yang memakan daun Itu adalah Larva Jawabannya adalah B. Tahapan metamorfosis Sewan berikut ini Yang benar adalah A. Lalat Telur Larva Pupa Lawat Lalat dewasa B. Kata Telur Kata berekor Berudu Kata dewasa C. Belalang Yaitu larva Imago Nimfa D. Capung Telur Imago Capung dewasa Jadi yang benar disini adalah Yang A. Lalat Lalat ini mengalami Metamorfosis sempurna Mulai dari telur Larva Pupa Dan lalat dewasa Kemudian untuk kata Ini yang salah itu adalah Setelah telur Seharusnya berudu Baru kata berekor Dan kata dewasa Belalang Dan capung Ini mengalami Metamorfosis yang Tidak sempurna Yaitu dimulai dari Telur Nimfa Dan Imago Penebangan hutan Secara liar Menyebabkan terganggunya Salah satu tahap Daur air Tahapan yang terganggu Akibat kegiatan tersebut Adalah Jadi kita sudah belajar Tadi Tentang Daur air Yang dimulai dari Evaporasi Transpirasi Kondensasi Presipitasi Dan infiltrasi Jadi kalau hutan Ditebang secara liar Yang terganggu itu adalah A. Evaporasi Karena penguapan Semakin cepat B. Kondensasi Karena pengembunan Tidak maksimal C. Presipitasi Karena air tercemar Asap dari alat tebang D. Infiltrasi Karena penyerapan air Di tanah Semakin berkurang Jadi jawabannya adalah Infiltrasi Yang terganggu Karena penyerapan air Tanah berkurang Karena kita tahu Akar-akar tanaman Yang ada di hutan Itu adalah Sebagai penyerap air Penebangan hutan Secara liar Menyebabkan pori-pori tanah Tidak dapat menampung air Secara maksimal Hal ini menyebabkan Kemampuan penyerapan air Dan air tanah Berkurang Perhatikan organ-organ Pernafasan berikut 1. Alveolus 2. Bronchiolus 3. Broncus 4. Hidung 5. Laring 6. Trakya Urutan yang benar Proses pernafasan Saat kita menghirup udara adalah A. 432561 B. 456321 C. 453261 D. 465231 Jadi udara itu masuk pertama kali luar hidung Yaitu nomor 4 Kemudian 5. Laring Kemudian Trakya Yang G itu adalah diafragma Soal selanjutnya Tahap daur hidup kupu-kupu yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan merugikan betani adalah A. Telur B. Larva C. Pupa D. Imago Ini adalah metamorfosis atau daur hidup kupu-kupu yang dimulai dari telur Kemudian telur berubah menjadi larva Larva menjadi pupa dan menjadi kupu-kupu dewasa Jadi yang merusak tanaman yang memakan daun itu adalah larva Jawabannya adalah B Fungsi hati adalah untuk A. Menyerap racun di dalam tubuh B. Menetralkan racun C. Menyerap sari makanan D. Menghasilkan enzim lipasi untuk pencernaan Fungsinya ini adalah jawabannya menetralkan racun Bagaimana cara hati menetralkan racun? Jadi setiap zat makanan, minuman, dan obat-obatan yang masuk ke seluruh pencernaan Akan meluati proses pencernaan di lambung dan usus Setelah dicerna, zat makanan tersebut akan diserap di usus halus Dan sebelum disirkulasikan ke seluruh tubuh Terlebih dahulu darah Zat makanan tersebut akan dibawa darah ke hati untuk didetoksifikasi Atau racun-racun yang ada di zat makanan tersebut Dinetralkan Jadi kalau dilihat penampang kulit Yang paling atas itu adalah lapisan epidermis Di bawahnya yang tebal itu adalah dermis Dan yang paling bawah itu adalah jaringan ikat bawah kulit Pada jaringan epidermis kita lihat itu ada rambut Kemudian ada pori-pori Pada lapisan dermis yaitu bagian yang tebal Di sana Gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk benda Contohnya adalah A. Wasit menangkap bola B. Membuat patung dari batu C. Mendorong mobil mogok D. Mengangkat meja Jawabannya adalah yang B Membuat patung dari batu Hewan yang mengalami metamorfosis yang sama dengan belalang adalah A. Lalat B. Kupu-kupu C. Capung Jadi metamorfosis itu ada dua Satu Metamorfosis sempurna Daurnya adalah dari telur Larva Pupa Imago Contohnya Kupu-kupu Nyamuk Lalat Dan lebah Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna Dari telur jadi ninfa Dan langsung jadi Imago Contohnya Capung Belalang Jengkrik Kecoa Rayap Kutu rambut Kutu daun Dan belalang sembah Jadi yang sama dengan belalang Belalang itu adalah metamorfosis yang tidak sempurna Yang sama itu adalah capung Lalat Kupu-kupu Dan nyamuk Itu mengalami metamorfosis sempurna Perhatikan gambar Itu adalah gambar balon Yang ditekan Dengan menggunakan jari Gaya yang bekerja pada gambar di atas adalah A Gaya pegas Gaya otot Gaya gesek B Gaya gesek Gaya otot Dan gaya magnet C Gaya gravitasi Gaya magnet Dan gaya pegas Ini gaya magnet Gaya otot Dan gaya gravitasi Jadi di jari atau telunjuk itu Ada gaya otot Lalu karena Balonnya itu bersifat elastis Seperti karet Maka ada gaya Gaya pegas Kemudian Antara jari dengan permukaan balon Juga terjadi gaya gesek Jawabannya adalah A Gaya pegas Gaya otot Dan gaya gesek Perhatikan gambar metamorfosis kata Di bawah ini Mulai dari 1 2 3 4 5 Pada siklus nomor 3 Kata berada pada fase A Telur B Kata berekor C Kata dewasa D Kecebong Jadi yang nomor 3 itu adalah Kecebong atau Berudu Yang nomor 1 itu adalah Kata dewasa 2 Telur 3 Berudu 4 Kata berdekor 4 Berudu yang punya kaki 5 Kata berdekor Yang nomor 1 itu adalah Kata dewasa Tahapan daur hidup jengkrik yang tepat adalah A Telur Ninfa Pupa Imago B Telur Laka Pupa Imago C Telur Ninfa Imago D Telur Imago Pupa Jadi jengkrik Sama dengan belalang Yaitu Metamorfosisnya tidak sempurna Daur hidupnya hanya 3 langkah saja Yaitu telur Ninfa Dan selanjutnya Imago Ninfa itu adalah Organisme yang sudah mirip dengan Induk Tetapi Ukurannya masih kecil Kalau Imago itu adalah Bentuk dewasanya Soal terakhir Ditemukan hewan dengan ciri Memiliki cangkang luar yang melindungi tubuhnya yang sangat keras Kemudian memiliki kaki sejumlah 5 pasang Memiliki capit untuk melindungi diri serta mencari makanan Berdasarkan ciri tersebut Hewan yang dimaksud adalah A. Gepiting B. Lipan C. Udang D. Bintang Laut Silahkan Bapak Ibu jawab Jawabannya di kolom komentar Apakah jawabannya A. Gepiting A. B. Lipan C. Udang D. Bintang Laut Demikianlah Bapak Ibu Pembahasan soal kita pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga Bapak Ibu lulus Tes P3 tahun ini Amin Amin Demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa